Halo Gables Fairy disini Dan kali ini kita mau melakukan tes Genshin Impact Sama Galaxy A32 5G Atau A32 5G Nah smartphone ini sebenarnya cukup unik Ini adalah budget smartphone Samsung pertama Yang sudah mendukung 5G Dan menggunakan prosesor yang sekarang sih Sebenarnya di Indonesia masih cukup langka Tapi udah mulai banyak Yaitu Mediatek Dimensity 720 Nah selain 720 ada juga 700 Dan juga 1200 dan 1100 Tapi 720 ini dia berada di kelasan mid-range Jadi ini adalah mid-range Samsung paling baru Yang sudah support 5G Dan menggunakan prosesor yang cukup modern lah istilahnya Dari Mediatek Dan kali ini gue mau lakukan tes Genshin Impact Karena penasaran sebagaimana sih Performa smartphone Samsung Yang bukan pakai Exynos Bukan pakai Snapdragon Tapi pakai Mediatek Dimensity Yaudah daripada penasaran Dan Samsungnya pun juga udah bunyi Masa aja kita tes Genshin Impact Let's check it out Nah seperti biasa Kita akan lakukan tes Genshin Impact Di smartphone ini dengan beberapa setting Mulai dari defaultnya apa Lalu kalau misalnya dia bukan medium atau high Kita akan set dia ke medium Dan juga high Dan juga 60 fps Buat tau performanya Nah tapi sebelum itu Gue akan membahas Oh iya sama sekali lagi Pasti akan kita lakukan tes dengan cooler Yaitu fan cooler pro Nah ini gue pakai fan cooler pro Bukan pakai fan cooler 2 pro Yang biasanya kalau kalian lihat disini ada LED nya Karena fan cooler 2 pro nya tuh lagi di studio yang satunya Ini lagi kita Lagi bergeser studio sedikit ke studio yang agak lebih baru Jadi layout nya sebenarnya Old and new Tapi mungkin nanti aja lah ya kita ceritain ya Yang kali ini kita mau highlight adalah si A32 5G nya Samsung A32 5G ini adalah midranger Samsung yang punya posisi cukup unik Yaitu harganya Agak mahal Sebenernya 3,999 juta Tapi yang unik adalah si smartphone ini udah support 5G Dan harusnya sih Se Bukan secara Harusnya sih saat video ini naik Tes Genshin Impact ini naik Kita juga udah ngerilis tes nyobain 5G di alam sutra Yang harusnya kalau memang udah ada Gue akan taruh kartunya disini Tapi kalau belum ada ya berarti gak ada kartunya kosong Nah jadi ini adalah smartphone 5G pertama di Indonesia yang kelasnya di midranger Dan udah men-support band N40 dari telekomsel atau simpati Tapi namanya sekarang telekomsel Itu juga cukup unik karena 5G di Indonesia bener-bener baru banget Jadi itu sesuatu yang cukup bersejarah di Indonesia baru mulai ada 5G Dan salah satu yang bisa menggunakannya adalah seorang Eh seorang Sebuah midranger dari Samsung yang Mahal-mahal 3,99 juta Tapi masih cukup affordable lah untuk kelasannya Nah kita overview aja dulu Dia punya spesifikasi adalah MediaTek Dimensity 720 Kita buka aja dari Antutu Benchmark Supaya keliatan Nah ini dia pake Dimensity 720 Di sini MT6853V V Sorry Dengan grafiknya itu dari GPU-nya dari Mali G57 MC3 Untuk resolusinya sendiri memang dia cuma HD+, Seperti kalian bisa liat disini cuma 720x1600 Dengan panel yang juga IPS Jadi agak tombol banget bottom chin-nya Dan dia punya total RAM 8GB Dengan storage 128GB Tapi for some reason ini naiknya 137GB Ntar gue juga baru liat sih Agak aneh Availablenya sekarang 95GB Dan dia tunjukin bahwa Storage-nya itu sudah UFS 2.x Kemungkinan ini UFS 2.1 Lalu untuk RAM-nya sendiri Gue coba cari info Sama sekali gak ada info Soal RAM-nya Apakah LPDDR4X Atau LPDDR4 Tapi gue bisa yakin Kalau ini gak mungkin LPDDR5 LPDDR5 saatnya masih rata-rata Di flagship Semua Atau Flagship killer Misalnya kayak Poco F3 Dan juga Poco X3 Pro Tapi seinget gue X3 Pro itu masih LPDDR4X Kalau F3 Baru LPDDR5 Nah Hasil setup spesifikasi ini pun Menghasilkan Antutu Benchmark Yang ya as expected Dari Seekor Midranger 280.892 Nah cuman angka ini memang Agak di bawah Dari seri G-nya Mediatek Yaitu G95 G90 Itu yang udah nyampe Angka 300 ribuan Jadi Ya agak kecewa sih 280.000 Untuk Seekor Midranger Yang harganya Bisa dibilang Stranger Premium ya Hampir 4 jutaan Tapi Kalau mau dijabarkan sih Memang performanya ini tuh Tinggi di CPU sama GPU-nya 80.000 sama 68.000an Tapi juga memory performance-nya cukup oke 62.000an Dengan UX-nya 69.000an Performa baterai Sama suhu disini cukup menarik Jadi setelah Running test panjang Suhunya malah turun Dan kalau kita lihat Sebenarnya cukup power efficient Untuk Sebuah SoC dari Mediatek Turun 20 Eh Turun 2% Dengan Posisi dari 100% Saat kita running test-nya ini Yang juga udah kita show Di video Unboxing-nya Jadi ya Itu cukup menarik lah Untuk sebuah Midranger Dengan SoC model baru Dari Mediatek saat ini Yaitu Dimensity Series Nah Udah Paling kurang lebih Itu aja Tentang overview Dari si A32 5G-nya Kalau kameranya sendiri Kameranya biasa aja 13MP main 8 Eh 5MP ultrawide 2MP depth sensor Dan 2MP macro Nothing too fancy Typical Midranger banget Tapi Ya Punya color reproduction Yang cukup oke Tapi itu nanti aja Kita bahas di review yang lainnya Oke Kita coba lihat dulu Untuk Genshin Impact-nya Sekarang Genshin Impact-nya itu Udah di version 1.6 Oh langsung Ngestart aja Ada overlay Begitu Apa Nah overlay-nya Belum gini Ya ini Genshin Impact-nya itu Sudah di version 1.6 Entah kenapa Bentar Kita cari Open Notification Install Set as default Kok gak ada detail-nya ya Hmm Oh ini dia Version-nya 1.6 Kelamaan pake Xiaomi Version-nya itu di atas semua Jadi ini version 1.6 Under 1.6 0 Underscore 296 1400 Underscore 30 70 488 Jadi ini versi yang sekarang tuh Udah ada island baru Golden Apple Island-nya Kalau gak salah namanya Yang Mission Mission Quest-nya Klee Nah itu Kita bisa tes juga Di Keliling-keliling Gue juga belum explore banyak sih Tentang 1.6 saat video ini dibuat Jadi mungkin nanti kita bisa sambil Lihat-lihat aja Nah untuk storage sendiri Ini udah mulai makin meleduk Sebenernya Storage-nya Genshin Impact Genshin Impact Sekarang punya storage memakan total 10 GB 10,28 GB Yang app datanya itu 1,15 Eh App-nya 1,15 Datanya 9,10 Dan cache-nya 29,02 Tinggi Tinggi banget Dan ini Belum kita download Apa Audio Video Japanese Jadi masih audio English Aja Terus Kind of high Oke Kita Ini overlay-nya For some reason Udah nyala disana Kita coba jalanin aja dulu Genshin Impact-nya Tapi gue belum mulai Minchmarking-nya Belum nyala Tools-nya Jadi kita start aja dulu Buat liat Performa dasarnya Dia deh Sampai running-nya kayak apa Ini sih sebenarnya Dari Tools-nya kita mah Udah nyala Cuman Kita skip dulu Belum bisa ngerekam soalnya Ini gambaran aja dulu deh ya Nyalanya Graphic wise belum gue otak-atik Jadi ini harusnya Masih cukup flat aja Ini kita sekarang lagi Di start screen-nya Masih cukup oke Tapi Abis ini akan kita jalanin dulu Apa namanya FPS rate Yang FPS rate-nya FPS graph-nya Jadi bisa kalian lihat Jadi Ya gitulah Nah oke Grafiknya sekarang udah nyala Kita bisa start aja Disini sih masih flat 30 fps ya Di start Start screen-nya Jadi kita start aja Ini nothing too fancy lah ya Oke Preparing to load data Nah ini cukup berpengaruh banget Kalau kalian pake EMMC Smartphone yang pake Masih pake flash memory Yang EMMC Itu pasti lemot banget Ini karena udah UFS Lumayan cepet Jadi Ya oke lah Untuk saya keluar midranger Kayak gini Nah udah Kita udah nyampe di Pintunya Kita start aja Dan Masuk screen Seperti biasa Ini disclaimer Di screen ini Ada beberapa hal yang kejadian Yang satu itu adalah Koneksi internet Sama Kualitas koneksi internet Sama Speed dari Memory-nya kita Performa memory-nya Kalau misalkan masih EMMC Itu bakalan lemot banget Tapi kalau misalkan udah UFS Dan juga LPDDR4X Harusnya sih cukup oke UFS 2.1 ya Jatahnya minimal banget UFS 2.2 lebih oke lagi Dan Ini jujur lagi agak cepet Dan kita lagi di Studio yang Di rumah Jadi koneksi Dari first media ini Jauh lebih oke Daripada mobile data orbit Ataupun Indosat Nah Sekarang kita sudah Di drop di Liue Di marketplace area-nya Kita cek dulu Grafiknya Dia by default Itu Kalau gak salah Lowest Ya betul Kita Kelihatan gak ya Disini Kayaknya Gue turunin sedikit dulu Nah By default Dia memberikan kita Opsi untuk Lowest default Semuanya Low 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 Lowest gitu kan Terus fps nya 30 fps Dan kita akan coba Mainin dulu Di kondisi ini Karena ini kondisi defaultnya Genshin Impact Harusnya Cukup Cukup Optimize Ya Mudah-mudahan Kita Sebelum kita ke Nyemplung Ke tone area-nya Ke Main area-nya Itu kita keliling dulu Di marketplace Dan Kualitas sih Low fidelity Banget ya Gak Gak sampai High Banget Tapi cuma oke sih Performa disini Stutter Micro starter ada Agak ngedrop-ngedrop Dikit tuh Tapi Ini lagi flat sih Oke 31 fps Masih cukup oke Sorry Di Intinya ketutupan Nah Masih cukup flat 30 fps Masih cukup oke Kita jalan-jalan sini Juga Gak ngedrop-ngedrop banget Masih 30-30 Terus flat Tapi biasanya Masuk ke tone area-nya Agak cukup kurang Bagaimana Performanya Oh Not bad Oops Spoke too soon Ada micro drop Sedikit Nah itu disitu Batunya Tadi sudah Kerender Di Tengah jalan Kalau itu flat banget Disini nih Kalau kalian kelihatan Itu awal kan nih Agak Dep Terus nyilang Terus masuk lagi Jadi masih oke lah ya Kualitas grafiknya Kalau kita dapetin Detailnya lebih dapet Cuma memang Gak Gak high fidelity banget Detailnya Jadi kita jalan lagi Mungkin ini Zoom dikit kali ya Biar Bisa lebih kelihatan Nah Segini Harusnya oke Kita keling-keling lagi Disini Micro starter Masih banyak sih Gue liat agak cukup Naik turun Di fps-nya 29 28 Tapi gak sampai Bener-bener mandek banget Paling jatuh Gue liat adalah 27 fps Masih cukup oke banget sih Segitu mah Eh nyangkut Gak liat screen yang menunggu Ya 27 30 fps Ini oke banget sih By the way Tadi kita mulai dari Baterai 86% Ya buat note aja Ini kita udah 4 minutes Into the game Which is mine Gak stutter-stutter banget ya Enak disini Tapi emang Grafiknya Ya agak meh Disitu tuh low fidelity banget Bener-bener Satu flat color Gak ada shadow Gak ada ray of light Gak ada apa-apa Bener-bener plontos Banget Tapi performa FPS-nya Oke banget ini Hmm Despite of Antutu-nya Masih Rp260.000an Untuk Mediatek Memean City 720 Ini perform Way better Daripada G95 Di Xiaomi Redmi Note 10 S Nah ini lebih baik Redmi Note 10 S Itu gue ngerasin Cukup stutter banget Dan itu katanya Ada yang bilang Karena pre-catch-nya Belum ke load bank Segala macem Segala macem But I guess Ini masih baru banget Belum di pre-catch Belum di apa Tapi masih Cukup lancar ke rendernya Cuma memang low fidelity banget Ya gitu lah Kurang lebih Mungkin cukup Mondar-mandirnya di Liyue Karena Siapa sih yang main Genshin Impact Cuma mondar-mandir doang Jadi berikutnya Kita akan coba Mumpung BP Mumpung BP udah nyala lagi Kita cari boss battle Biasa korban Korban Mutilasi kita Si Si Siapa namanya Regisvine Cryo Regisvine Which is not fine Cryo Regisvine Yang not fine Jadi korban mulu ya Dia Tapi Kita bisa cobain disitu aja Buat tau performanya Oh hujan tadi Di looknya Ada statement yang berbeda ya Menarik Tau gelap gak sih Kalo lagi hujan gini Oke Segitu Kita bisa Tes dulu Lawan Wooper Flower Yang di atasnya Ops Inputnya Oh by the way Ini gak ada Anti gores bawaan Sama sekali Jadi ini Kita tes tanpa Screen protector Harusnya sih Cukup sensitif Dan gue sangat suka sih Sensitivity I mean Kalo kalian yang udah lama Ngikutin seri Lancat gak sih ini Pasti tau kalo misalkan Gue agak sedikit trouble Dengan jempol gue Dimana Sensitivitasnya ke touchscreen Tau agak kurang Buat Fast response stuff Dan itu juga berlaku Bahkan sampai ke smartphone gaming Kayak ROG Phone 3 Gue yang biasa jadi daily Ataupun Apa Red Shock 4 Redmi K40 Gaming Itu juga semua Ngarhu banget Tapi Disini surprisingly Tadi masih cukup sensitif Itu sih sebenernya gini Alasan Gue kurang suka Samsung Hanya di performanya aja Yang di flagshipnya Salah satu Flagship smartphone gue Adalah Redmi Redmi lagi Galaxy Note 10 Plus Dan itu Punya performa yang Meh gitu Sedangkan ini masih cukup oke I guess Mulai mempertanyakan Ngapain beli Flagshipnya Samsung Kalo Mid range-nya aja Kayak gini Which is very fine B2 ini kita udah mulai Lawan trial Regist mind-nya So far input Masih enak banget Ya Nyantai banget Masih enak lah Gitu Oke Seringat matanya Oke Diluk Diluku Nice Oke Kelemahannya diluk Memang dia low Apa Kecepatannya tuh Nggak secepat itu Jadi kayak Pelan-pelan banget Ngehajarnya Asli gue masih saatnya Performanya hampir Flat 30 Ada micro drop Ke 28 27 Tapi Masih enak banget Buat main Ini low ya Masih lowest default Btw Nanti abis ini kita coba Naikin lagi ke Aduh Nggak fokus Ini Krolanya Nggak keluar-keluar Wow gila 30 fps flat Sih Mantep ya Walaupun lowest At least Playable banget Gitu Dan ini kita main Udah 8 menitan Dengan baterai berkurang 86 ke 82% Berarti Kurang-kurang 4% Sekitar 2 menit Per 1% Which is very fine Ini baterainya si A32 ini A32 5G ini Adalah 5000 mAh Dan yang gue cukup Salah Dimensity tuh Cukup Apa ya Namanya Cukup power efficient Jadi Performanya dia Nggak kayak G seriesnya dia Yang power hungry banget Karena masih di 11 nanometer Rata-rata 11 dan 12 nanometer Tapi ini 7 nanometer Dimensity 700 Itu oke banget 9 minutes into the game Kita berkurang Cuma sekitar 4% Itu Is oke banget Dan Ya Performa Genshin nya Si A32 5G ini So far juga oke sih Nggak Nggak ada delay yang Apa Starter yang signifikan Micro starter ada Banyak Tapi Nggak ngedrop Sampai Ngeframe lah Biasanya orang pada bilang Ngeframe Gitu banget Jadi Even low nya pun oke Itu gue udah Is fine sih Buat main Ini more than enough Buat daily grind Gitu sih Oke Kita naikin aja dulu Sekarang ke 60 fps Buat dari lowest 60 fps Harusnya sedikit Memberikan beban Untuk si performa CPU nya Dan juga GPU nya Jadi ini sekarang Kita sudah Masuk di 60 fps Dan fps nya Cuman ada di Sekitaran 40 aja sih Refresh rate dari A32 5G Juga nggak Nggak gede Jadi Nggak Nggak ngaruh banyak lah Kalau misalkan Higher FPS nya Tapi Ini memberikan Fluidity yang lebih oke Aja sih Nggak nyampe over Dari 30 nya Eh Salah Nggak nyampe over Dari 30 nya Tapi Bisa nyampe 40 Kemudian Ya Ada micro starter Banyak banget Dibandingkan dari 30 fps Tapi masih oke sih Untuk playability Segini ya Asal jangan terlalu dipaksain sih I guess Kalau memang mau nyaman banget 30 fps bisa smooth Kayak tadi mah Bungkus aja Daripada pusing kan Harus Nggak bisa 60 nih Nggak bisa itu Lah Kita mainnya kan Yang paling enjoy Kalau mau main Gini Kalau memang mau mainnya grafik Jujur aja ya Mainlah di PC Jangan main di mobile Kalau mainnya di mobile Ngarepin grafik tinggi Ya jangan main di Mi Tranger Even so Misalkan nggak di Mi Tranger pun Sekelasan Mi 11 Dan juga ROG Phone 3 aja Nggak gitu Smooth banget Jadi Ya You know Game ini memang Power hungry Jadi dimaklumi aja lah Seiring waktu Gue rasa bakalan cukup optimize I mean itu kejadian juga Di Honkai Impact Yang masih oke Waduh ini 60 fps sih Playable-playable lah Cuman Memang microstarternya banyak Itu Sering ngedrop ke 28 juga Tadi gue sempet lihat 28 27 Kemudian balik lagi Ke 30 Dan lebihin dikit It's Kind of not okay Untuk main segitu Agak tanggung Agak tanggung gitu Beber Oke biar agak berat Kita panggil Ganyu Habis itu Panggil Catching Masih jalan Masih jalan Masih oke Masih oke Masih bisa selamat Surprisingly masih bisa selamat Like It's kind of nice Wow Wow Oke Widthnya Ambil itemnya Ya Segitu sih Kurang lebih 60 fps Banyak microstarternya Banyak Apakah nyaman Nuk dimainin Nyaman di 60 nya Cuman I don't know Skenario apa Yang buat bikin Harus main segini Oh iya By the way Mumpung masih sedikit Gue lupa tadi Ngecek suhunya Suhu di Low 30 Low 60 Sekarang ada di 39,6 Sekitaran kameranya Turun dikit ke bawah 38,6 Tapi Masih cukup adem lah 37 Bahkan 37 sekarang Ini kita main di ruangan ber AC ya Jadi Cukup ketolong juga 39,6 Harusnya more or less Masih cukup adem sih Masih gak mengganggu gitu loh Untuk Apa Hit performance nya Dan belum berasa Berasa banget So i guess it's okay Tadi tuh Sekitar 9 menit 9 menit Buat di low 60 Eh low 30 Sekarang berarti udah 3 menitan ke low 60 Kita berkurang 1% lagi 1% Eh Still okay Still okay Nah Itu tadi langsung ngedrop Gak frame dropnya Disini frame drop yang cukup Epic sih Kalau di era Dari jembatan ini Karena Perubahan banget Dari gedungnya Ngecitkil Disana Di liue Kemudian Gedung-gedung banyak Kayak gini Eh Normal lah Normal to happen Dan fps disini Sekitar 30 31 32 Lebih tinggi Dari tadi Yang cuma Di 29 28 27 Di sekitaran sini So i guess Kind of alright Untuk main 60 fps Buat nganlock dia Akses ke 30 nya Tapi buat apa ya Main Refresh rate 60 Diaktifin FPS 60 Tapi mainnya 30 30 juga Well Ya sudah lah Tapi ya itu sih Ini performanya Low 60 Still ok Yang harusnya gak jauh beda Kalau main lawan battle segala macem Dan Yaudah Oleh karena itu Kita akan pindahin aja Ke Medium 30 Eh medium 60 Buat ngeliat Kalau di up Sekali lagi Performanya gimana Dan harusnya kita masih diaman Di 14 menitan Grafik Ke Medium 60 Ini udah overclock Bahkan dari mediumnya Udah overclock ya Bek Langsung stop Langsung ngedrop Total Oke Oh Dengit Ya Motion blur sih Ngehajar banget ya Ini cuma sisa 20 Tadi sempet cuma sisa 17 Motion blur Matiin saja Seperti biasa Gak penting Gak penting banget Sama sekali Oke Sudah Nah Ini sekarang medium 60 Mentok cuma di 24 Frame per second 22 frame per second Diliway Grafiknya Fidelity nya sih naik Of course Fidelity nya lebih bagus Grafik-grafiknya lebih enak Performa Stutter Banyak Tadi gue sempet lihat Sampai drop ke 19 20 21 25 Rata-ratanya Gak bisa nyampe penuh 30 fps 60 fps Ini kan gue set ke 60 fps 30 fps aja gak nyampe Jadi Kayak Meh Gitu ngapain di hogging Sampai 60 fps Tapi kita cobain aja dulu Spawn ke Domain Or something I guess Oh ini aja deh Gue lumayan lagi butuh Apa namanya Layline Buat kalian daily Eh daily Apa weekly Ngomong udah mau abis weekly nya Gue kadang nyebelinnya itu adalah BP itu Ngeresetnya tengah-tengah minggu Gak penting Kenapa tengah-tengah minggu Kenapa gak awal ya Well I guess that's just the roadmap sih Kesian juga programmernya Kalo sampe harus Buru-buru gitu kan Oke Yah Lupa Nge-drop banget sih 20 fps doang Gak ngaruh banyak Ini Allah belum keluar nih By the way nih Nanti Allah muncul di hayat saya ya Kalo ngangkat Contohnya kalo ngangkat Oh no Oh Oh ada Kenjin mage Oke Lah Anjir Auto aimnya kemana sih Lucu Auto aimnya kemana-mana Mana Mana dia Mana Kenjin mage Well That's done Well I guess Untuk main di medium 60 itu overkill banget Gak bisa Karena dia rata-ratanya aja Gue liat cuman di 20an Frames per second Jadi Sebenernya buat kalian yang mau main Di medium I guess Lebih baik Kalo grafiknya itu Berada di Apa 24 fps aja Karena ini bakalan bikin dia Dikit lebih Better Performancenya stable Sekitaran 20an aja Gak nyampe harus Dipaksakan mentok 60 fps Gak ngehogging Resource lah Istilahnya Cuman Medium pun masih oke Jadi medium 60 Playable-ish Playable Playable-playable aja sih Sebenernya Gak Gak Ekstrim Mampai Ngedrop Dan masih oke Dan kita sekarang sudah Berarti Sekitar 5 menitan main Tadi baterai 81 Udah berkurang Jadi 79 2% 5 menit Jadi waktu di medium 60 itu lebih boros Dikit 2 menit Dalam Eh sorry 5 menit Dalam Dalam 2% Berarti sekitar 2,5 menitan 1% nya Eh naik ya malah Tadi kan 2% Ya bener Naik dikit Dikit lah Jadi oke lah Powernya tuh masih Power managementnya Dimensity tuh oke banget sih Cuman untuk heatnya Gue udah mulai merasakan Naik sedikit Disini Cuman ternyata Masih sama aja 39,7 Malah turun Oh iya dong turun Tapi gak tau kenapa Sedikit lebih Gak nyaman aja sih Mungkin karena udah keringetan sih Tapi ini 39,3 dong Lebih turun dari tadi 39,6 39,4 Terima kita reset lagi Jadi 9,5 Oke lah Kita bisa anggap Sebenernya Performa heat managementnya tuh Gak naik Sama sekali Jadi kalau mau maksain medium Medium Apa tadi gue bilang Medium 24 fps tuh is oke Karena Masih playable banget ini Segini Lihat lah Rendernya masih jalan Kiri kanan Kiri kanan Oke sih Oke banget ini Oke banget Masih oke banget Salut gue sama media Tag dimensity tuh Ini bener-bener AMD-nya mobile sih Dimensity 700 segini Dan Power efficient segini mah Oke lah Oke Paling kurang lebih itu aja Untuk medium Dan berikutnya kita akan Reset semuanya dulu Untuk melakukan hal bodoh Yaitu Naikin ke highest 60 Dan Gue mau coba Oh Sini ada daily Oke Sekalian daily disini Kalian nyobain daily disini Sambil kita naikin dulu Ke High 60 Dan ngereset semuanya Dan sebelum terakhir Kita tes pake si Fungular Pro Oke Sekarang kita sudah naikin Semuanya ke bentuk Kanan Rata kanan nih Bener-bener rata kanan Highest Dari Highest ke 60 fps Dan Tool safety Gue udah nyala Harusnya Kita cobain aja Main Ngerjain daily disini Apakah masih kuat Oh baterai kita mulai dari 78% ya Agak info aja Tadi kan 79% Oh sama Satu lagi gue lupa Matiin motion blur nya Karena gak penting Dan ini ngehogging FPS Banget Oke Sekarang kita di Highest 60 Dan ada Daily commission Kita kerjain aja Daily nya Aduh Nyanggut Kita panggil Si elemental burst nya Ganyu Habis itu Dilook Habis itu Kita Catchingin Masih ngangkat dong Gila Ngedrop Ngedrop sih Ngedrop banget Parah Ada belasan Sampai Disini Sisa Gue belum pake Ganyu Disini Eh belum pake Eula Ya sudah lah Masih temenin Ganyu Ngambil item Susah banget Oke Ada reinforcement kan Harusnya Mana Ini dia reinforcement Oke Wah ngedrop Tapi ngedropnya Masih oke Masih Eh Dih Nggak berkurang Health nya Oh udah Kok tadi Nggak berkurang ya Nyebelin banget Udah lah Nggak usah Uting Ngapain Gila Highest Highest 60 loh Ini Mentok kanan loh Bisa jadi Ini adalah Mentok kanan 4 jutaan Yang Paling Lancar Gue rasain Saat ini sih Oh Ada Nogtilus Ambil dulu Ambil dulu Tapi ngambil item sih Delay sih Touch input aja Masih lancar Ini Buset Dimensity Dimensity Salut gue sama Dimensity 700 ya Segini ya Ini 720 sih Bukan 700 Like a bump Snapdragon 720G Nggak segininya loh Rata kanan Masih oke Wow Oke Bentar Ini masih Higher 60 kan Kita tes Bentar Sebelum itu ya Panasnya sih Gue ngerasa mulai naik Is it naik? Nggak Masih 39,5 Tapi kenapa Berasa anget ya Tangannya udah mulai ngaco nih Kita reset dulu Tangannya Gesek Angin Tempelin dulu ke feltiernya Ini udah mulai dingin ya By the way Itu udah keliatan ada air-airnya Bahaya nggak sebenarnya buat smartphone Lumayan sih Lumayan bahaya Tapi Ya biar ngademin tangan dulu Biar Ini Bisa neutralisir suhu dulu Kita masuk ke domain aja Domain Ini apa ya Oh boleh nih Ini apa Philosophies of Resistance Boleh Kita ke Philosophies of Resistance Ini Ini launya apa ya Gue lupa Kumpulan Itu banget sih Kayaknya Iya Atau yang berat banget Itu ya Ya udah Nggak apa-apa Kita set up dulu aja Gue mau ambil Disini tuh Kalau nggak salah Setakai Fenty Abis itu Di look Bisa gue gantikan Dengan Eula Jadi ini Thank you Biarin Ganyu Ganti Eula Oh salah Ganyu Ganti Fenty Kemudian Di look Ganti Eula Hopefully This will be alright Can I forget Dia siapa Oh api ya Malah rekomen dia Oke Let's switch back to D look Dan Fenty Dan mudah-mudahan Oke Ini S ya Berarti kayaknya nih Walaupun Eula Nggak S sih Tapi Oke lah Sudah Kita cobain aja dulu Berspekulasi mulu kan FPS ngedrop Banyak Banyak banget Under 30 juga Nggak sedikit Tapi highest Yang playable saat ini Mungkin adalah Dimensity 700 ini Di A32 5G Ini Masih oke banget sih Biar nggak cepat Kita buff Makanan Nah ya Ya buka inventory Agak delay sih Patah-patah gitu Delicious treat Shieldnya ini Delicious muntai Oke kita start Oh ini yang Ngemakan stamina banget Lupa gue Makan stamina banget Gue butuh pantinya Untuk Oke Time for pick off Burn Eh Pinter ya Pinter banget Auto aimnya itu Gede banget Oke One down Hmm Gregetan gue tuh Auto aimnya Kemana-mana Alright 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 how to aimnya kemana-mana gue benci banget oke, oh, nice akhirnya dapet swirl hmm, sedikit lagi nice gila, nyantai banget ya main ya, oke lah, dia flat di 24 sebenernya 24-an fps under 30 tapi ini highest gila ya oke, gue so far impress banget sih dengan si A32 5G sama Dimensity 700 ini baterai sekarang 76% dan kita udah running sekitar 8 menit 76% tadi dari 78% 2% makin power efficient ya 4 menit per 1% that's wow banget sih wow, gila sih suhu suhu sekarang masih 39,9 39,9 tadi gue liat paling tinggi tapi that's all 39,6 man we found our champion di midranger gila kacau sih di Dimensity 700 kacau ini best price to performance buat main rata kanan yang nyaman nyaman ya bukan bukan enak banget tapi nyaman kalau mau enak banget balik lagi kalian harus ngambil yang flagship of course tapi ini kan tadi highest 60 ya tapi kita main di 30 fps aja tuh more than enough sebenarnya ini kan highest 60 more than enough kalau kalian mau main di highest 30 aja nggak nggak ngeganggu banget secara performa dan segala macemnya nice banget sih parah parah oke oleh karena itu kita akan masuk ke last test performance si A32 5G ini kita akan pasang si coolernya yang basah banget ini gue akan lap dulu sebentar off screen nge-lapnya karena pakai baju oke ini udah clean kita akan coba pasangkan tadi suhu terakhir 39,6 ya oh suhunya si fun cooler 2 pro ini adalah 3 derajat jadi nggak jauh beda ya sama si fun cooler 2 pro harusnya bahkan ini 1,5 harusnya cukup dingin ini udah kita running agak lama kita bedanya nggak bisa ngeliat suhunya aja disini tapi harusnya is oke kita pasangin aja dulu nggak ganggu ini enaknya power button-nya di atas nggak ganggu sama fun cooler pro-nya jadi posisinya masih oke lah ini enak nih kita rapi-rapin aja suhu posisinya ya udah ini posisi nyaman sih posisi nyaman banget nah oke kita sekarang masuk ke higher 60 dengan cooling sistemnya cooling 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 sistemnya pakai fun cooler 2 pro suhunya sekarang berapa 37,738 wih gila udah langsung turun ya ngedrop banget dan yaudah gue akan cobain 2 hal disini dengan cooler satu domain yang buat apa artefak ini artefak cukup berguna buat sucrose karena gue mau mencoba build sucrose buat support karena kan ada yang suka nanya bingung kenapa gue buang pfps dps banyak banget iya kebiasaan yang penting nyong-nyong power yang kenceng gitu nggak pakai support tapi gue sekarang mau coba build sucrose sama bandet nantinya kita coba mainin aja disini dan build look akan gue gantikan dengan Eula just for fun just for fun dan karena Eula karakter favorit gue disini di apa di Genshin one of the most powerful saat ini dengan yang gue suka sih elemental burstnya itu endingnya physical yang ada kelar lorannya turun-turun duar meledak itu sedap banget kalau misalkan kombonya kita lagi bagus ini 35 fps ya by the way ini masih di 60 dan sekarang lebih stabil naik 35 setelah dipasangin cooler that's nice tapi delay wait what oh delay keluarnya what aww kamera ini nyala aww ini kamera usap nggak berubah koneksinya ngaco tiba-tiba oke mana sih cincin magi nya mau ngajar kampra ya hilang mulu kenapa sih kok hmm something wrong with the input oh crap oke kayaknya ini tuh ngegigit posisinya nyentuh screennya karena wait what pencet-pencet nggak jelas kenapa ini baru saja di puji satu koneksinya delay banget tiba-tiba everyone's dead tiba-tiba tapi ulti nya Venti bisa nyala tapi nggak bisa letak screen kayak coolernya bermasalah nih nggak bermasalah nyentuh ininya apa nyentuh nyentuh screennya kayak kalau kalian nggak tiba-tiba kontrolnya itu aneh berantakan ini harusnya udah oke mendingan oh no what the heck what the heck ini kemana-mana entah kenapa ini kayaknya setelah dipasang cooler touch response-nya aneh banget ini tuh check out this after this ini aneh banget nggak bisa optimal ngapa-ngapainnya semua pada mati ini karakternya juga at least it's completed but why something tuh oke no ini kenyakah coba kita lepas langsung normal iya eh what happened selalu dingin selalu dingin kah oke soal baterai dulu udah berkurang di 74% ini nambah sekitar 4 menitan dan baterai gue udah mau habis jadi gue mau coba solve issue ini dulu for some reason cuman suhunya kita nyentuh 36 derajat which is very cool buat Mediatek di Man City tapi ini akan gue cut dulu ganti baterai dan memperbaiki certain stuff sebelum balik lagi oke jadi kita udah balik lagi penyebab kenapa tadi tidak ada touchscreennya ngacau sepertinya ada jejak fingerprint yang bikin miss touch banyak banget tadi akhirnya gue lap dulu screennya dan sekarang udah a lot better kita masih pake cooler baterai sudah sekarang di 73% kita akan coba one last battle ngelawan pyro regisline ini masih ada sedikit kalau kalian lihat noh gue touch sedikit kayak multi touchnya mungkin gak gak sebagus itu saat di highest untuk ngerender grafik jadi kebebani touch response kalau mau main enak kayaknya di lowest atau di medium masih oke di highest seperti dia menemukan masalah nih kalau di Genshin tuh jadi kita mau ubah screen dia ikutan ke trigger gitu harusnya sih itu bukan efek dari jari ya kayak gitu harusnya itu lebih kayak efek dari screennya sendiri mungkin kalau kalian mau main better rajin ngelap aja jadi itu ngescreen ngescreen sikit ngescreen 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 i don't know kinda weird occurrence gitu loh gak 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 semua selalu ada gak selalu kejadian itu dia oke tapi iya tadi salah screen itu cukup mengganggu dan hopefully itu kalau memang bisa di fix by software mungkin Samsung bisa fix atau mungkin kalian sekedar bersihin screen aja kalau udah jangka waktu agak lama jadi akan oke oke kita drop aja sekarang ke para regist mine buat one last battle di higher 60 itu sensitivity screennya mulai ngaco nyebelin damn salah harusnya burst dulu cuma dapet 36 ribu sedih well still better suara inggrisnya catching itu sangat berbahaya miss touch miss touchnya sakit banget miss touchnya jadi ngaco kemana-mana ya sudah lah tapi all in all gue cukup impresi dengan dengan performanya Dimensity 700 20 ini aja udah nyampe highest untuk suhu baterai sekarang kita di 72% tetap masih 2 menit per 1% still oke banget untuk suhu karena kita udah pake cooler coolernya sendiri operating surface-nya 25,6 dibawahnya sini cuma 26 dan si smartphone-nya sendiri bisa ditahan sampai 37 derajat celcius ini nyaman banget dan I have to say ini one of the best experience games gue dengan apa namanya dengan midranger harga 4 jutaan yang dibuat bukan dari merek yang biasa kita lihat ya sebenarnya Samsung juga masih biasa kita lihat gak biasa kita tes seperti contohnya Xiaomi Realme Poco Redmi apa Tekno Mobile dan segala macemnya ini tuh Samsung di budget 4 jutaan kalian dapet smartphone yang sangat capable buat main Genshin Impact I have to say itu tadi best performance yang gue rasakan di midranger dengan Mediatek Dimensity 720 battery performance juga top-notch banget si Mediatek heat performance ini yang gue paling suka biasanya Dimensity biasanya di Atk itu dibilang panas lah overheat lah segala macem stay 39 derajat celcius bahkan di highest 60 itu adem banget sebelum pake cooler coolernya bikin 37 derajat doang dan that's all tapi kayak kalau misalkan bisa dapet performa segitu sih bungkus lah ini 4 jutaan bisa 5G kamera oke aja sih oke aja dan oh catatan kenapa mungkin performanya bagus displaynya ini cuma HD plus jadi gak banyak yang dirender sampe Full HD catat mulai yaudah gak sampe Full HD tapi itu yang memberikan advantage buat si A32 5G ini buat jadi daily driver yang mau ngegrind Genshin walaupun touch screennya agak kurang sensitif for some reason di highest buat yang mau main Genshin daily grind dan butuh smartphone dengan baterai yang cukup badak cukup adem ini oke lah display memang disappoint gak ada refresh rate tinggi gak ada AMOLED dan cuma HD plus tapi itu yang memberikan benefit yang cukup oke buat si Genshin Impact perform cukup baik di A32 5G ini Galaxy A32 5G gue kehabisan kata-kata dari tadi gue bisa main super santai untuk highest itu udah si awasnya momen banget karena gue paling nyantai main highest highest 60 itu cuma di ROG Phone 3 dan kalau ada opsi smartphone 4 jutaan kayak gini murah storage cukup gede 128GB RAM cukup gede di 8GB harganya cuma 4 jutaan dan waktu flash sale kemarin gue masih dikasih TWS Galaxy Buds Live ini steel banget Galaxy A32 steel banget dan ya performanya oke dan segala macam tapi balik lagi kalau kalian butuh buat kamera lupakan A32 5G gak bagus kameranya bukan gak bagus sih biasa aja catatan bukan gak bagus dia 13MP doang gak nyampe 64 dan kawan-kawan display not one of the best karena ini masih panel IPS bukan AMOLED biasanya kalau Samsung udah AMOLED jadi itu chinnya jadi gede begini cuma main game enak kalian bisa bersandar terus selfie-nya juga biasa aja cuman memang kalian udah pake USB Type-C baterai cukup badak 5000 mAh cuman fast charging-nya cuman 15W jadi ya itu bisa agak meh juga speaker juga gak dual stereo jadi ya belum bisa kalian denger lah suaranya cuma 1 doang dan ya gitu lah performanya oke banget mau main lowest oke medium jangan di 60 medium taruh aja ke 20 dan 24 ataupun 30 masih oke highest 30 pun jalan playable playable ngedrop banyak starter segala macem banyak tapi bisa jalanin highest masih cukup oke sih udah big thumbs up banget yaudah sekian dulu aja untuk video kali ini gue bener-bener kehabisan kata-kata buat Galaxy A30 A30 to 5G ini oke lah sekian aja dulu untuk tes Genshin Impact di terima kasih please teach me yaudah please teach me anyway ini biar gak ganggu gue silent dulu dan matikan dulu oke jadi sekian aja dulu untuk video kali ini kalau kalian suka videonya bentar kesimpulan udah belum ya intinya kalau kalian mau main di A32 5G si Genshin Impact lancar banget any kind of setting is oke tinggal di tweak-tweak aja harusnya oke dan baterai performance oke heat management oke no problem yaudah sekian aja dulu untuk video kali ini kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk kasih like share dan tentunya yang belum subscribe klik tombol subscribe aja di bawah serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya termasuk tes lancar gak sih main Genshin Impact di smartphone-smartphone yang lagi panas ataupun lagi kekinian atau kita lagi berkesempatan buat nyobainnya kita bakalan update terus untuk tes Genshin Impact-nya sampai version-version berikutnya karena gue juga sendiri daily main sama Veli dan yang mau adfren silahkan ya guys adfren aja kalau gue baca UID-nya kalau bisa kasih intro biar gue engeh mungkin kayak bang gue ngeliat dari channel Wiwi silahkan at some point kalau gue lagi mau co-op bisa aja seharusnya ya gitu aja terus kalau kalian punya pertanyaan langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah gak mesti tentang si A32 5G-nya gak mesti tentang Genshin Impact apapun yang kalian mau tanyain silahkan dan akan kita coba jawab semaksimal mungkin jangan lupa juga untuk follow social media kita di TikTok Instagram Facebook dan juga Twitter di atguigui.com mungkin kalian juga bisa update-update disitu atau mungkin bisa ngobrol-ngobrol juga sama gue imin-imin lainnya selain gue disini ya dah thanks for watching and as always stay safe stay healthy and have a nice day Ferry dan Illa tentunya dan juga A32 5G ini top notch mark oke is we are signing out bye-bye okay wuh argh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax